Pemirsa kenaikan harga mie instan dalam satu bulan terakhir terjadi sebanyak dua kali. Di Banjar Negara Jawa Tengah kenaikan harga mie instan membuat omset pedagang turun hingga diprotes para pembeli. Harga mie instan di pasar tradisional Banjar Negara Jawa Tengah terus meroket, bahkan kenaikan dalam sebulan terjadi hingga dua kali. Harga mie instan dari sebelumnya 100 ribu rupiah per karton, kini naik menjadi 105 ribu rupiah per karton. Sementara untuk mie goreng instan, naik dari sebelumnya 105 ribu rupiah, kini menjadi 110 ribu rupiah per karton. Naiknya harga hampir semua merek mie instan ini membuat pedagang diprotes pelanggan yang didominasi ibu rumah tangga. Sudah mulai-mulai menaik. Berapa kali mengalami kenaikan Pak Kauhariwa? Berarti dalam bulannya sudah dua kali. Naik dari berapa jadi berapa Pak? Kalau yang instan itu naiknya 5 ribu per karton. Biasalah kalau konsumen komple ini mesti komplek. Komplek. Disenyalir kenaikan harga minstan dampak dari harga bahan baku terigu yang juga naik. Para pedagang berharap pemerintah dapat membantu menstabilkan harga minstan di pasaran, tantaran kenaikan harga berimpas pada menurunnya omset para pedagang. Dari Banjar Negara Jawa Tengah, Elis Profit, Ainews melaporkan. Dari Banjar Negara Jawa Tengah, Elis Profit, Ainews melaporkan.